Intro Menjelang pemilu serentak tahun 2019, Satuan Polres Kota Sibolga menggelar apel kesiapan guna menghadapi pemilu 17 April mendatang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat pagi di lapangan Stadenoras Kota Sibolga yang resmi dilepas langsung oleh Wali Kota Sibolga, Syarpi Utauruk. Apel tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang diikuti personil Prajuri TNI, Satuan Pamung Praja, Linmas, Polisi Militer, Pemerintah Kota dan Kabupaten. Kapolres Sibolga, Edwin Haturangan Harianja, selaku Inspektur Upacara mengatakan, Polres Sibolga telah mempersiapkan personil penjagaan berkisar 155 personil dan dibantu oleh Satuan Brimob, Linmas, serta masyarakat setempat. Jadi untuk daerah yang rawan, kami perkirakan rawan adalah perbatasan dengan tapeng, yaitu daerah pasir bidang, kecamatan Sibolga Selatan. Jadi kami fokus di daerah-daerah perbatasan karena hal tersebut diperkirakan dari informasi intelijen, ada kerawanan-kerawan tertentu yang harus kami antisipasi, jangan sampai nanti terjadi timbul-timbul masalah yang bisa menimbulkan permasalahan terutama di TPS-TPS perbatasan daerah pasir bidang antara tapeng dan Sibolga. Kalau untuk yang rawan, kita tempatkan satu TPS, satu personil, dan Linmas. Linmasnya dua ya Pak? Dua. Untuk Sibolga Selatan ini Pak, sudah berapa pasukan yang akan terkesapkan untuk menjaga KPS, Pilih, kalau tidak terlalu lama? Untuk pelibatan personil khusus Polres, 155 personil. Jadi ada tambahan BKO dari BRIMO, 31, kemudian nanti dari TNI, dan ada dari Satpol BP, dan dari komponen masyarakat lain. Sejumlah daerah perbatasan juga akan dilakukan penjagaan yang maksimal, karena diperkirakan adanya informasi dari pihak intelijen bahwa daerah tersebut terbilang rawan. Willy Sinaga, N2STV, memberitakan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.